Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di onta channel pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara mengunci aplikasi whatsapp dengan password kenapa kita perlu mengunci aplikasi whatsapp yang ada di handphone kita alasannya untuk menjaga privasi kalian jadi chat whatsapp yang ada di handphone kalian tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang tanpa izin kalian teman-teman oke sebelum kita mulai tutorialnya mohon supportnya teman-teman untuk like comment share dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang oke sekarang kita mulai saja tutorialnya silahkan kalian buka menu setting oh iya teman-teman untuk handphonenya disini saya menggunakan hp xiaomi nah setelah menu settingnya terbuka seperti ini kalian bisa ketik app log setelah itu kalian buka ya teman-teman nah ini kalian klik saja kemudian kalian klik turn on nah untuk passwordnya kalian bisa ubah disini ada tiga pilihan yang bisa kalian ubah teman-teman atau yang kalian pilih kalian klik saja change password disini ada tiga tipe yang bisa kalian gunakan yaitu pattern pin dan juga password disini saya akan coba menggunakan sebuah pin kemudian kita input saja pinnya misalkan 1234 lalu kita next setelah itu ulangi lagi pin yang barusan kita input lalu kita klik next lagi kemudian kita akan diminta untuk sinkron ke akun Xiaomi nah disini bisa kita lewati saja kita pilih not no kemudian tunggu sekitar tiga detik lalu kita klik lagi not no dan ini dia tampilan dari app log teman-teman bisa lihat disini jika ada checklist berwarna hijau itu tandanya aplikasinya ingin kita kunci teman-teman karena disini hanya aplikasi WhatsApp saja yang ingin kita kunci maka yang lainnya kita non aktifkan saja teman-teman selanjutnya kita klik app log kemudian akan muncul permintaan apakah kalian ingin mengaktifkan fingerprint jika tidak kalian bisa lanjut klik saja cancel nah jika sudah seperti ini berarti WhatsApp kita sudah berhasil kita kunci sekarang kita close app lognya dan sekarang saya akan coba buka aplikasi WhatsAppnya oke teman-teman jadi seperti ini setelah saya buka aplikasi WhatsAppnya akan ada permintaan untuk input sebuah pin yang tadi sudah kita buat nah disini pinnya 1234 dan berhasil saya buka untuk aplikasi WhatsAppnya oke sekarang saya akan coba lagi teman-teman saya kunci handphone saya kemudian akan saya aktifkan kembali setelah itu saya akan coba membuka aplikasi WhatsAppnya oke tampilannya setelah saya membuka aplikasi WhatsApp ada permintaan input pin oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk kalian terima kasih oke 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 oke